Ya selamat malam, salam jantok dan kali ini kita bakal bahas soal ASL hari ini Tapi sebelum masuk ke penjelasan soal review matchnya Gue mau bahas sesuatu dulu ya, gue mau bahas bahwa ini namanya Skingildur Dan gue udah punya, jadi gue udah gak peduli prediksinya salah Atau gak ya netizen-netizen Bengkong lahir dari Pantat Gak dari Pantat, ini sekarang lahirnya dari Anus Anus Pantat sih tapi, iya adalah itulah Oke lah, jadi hari ini matchnya seru sih, seru 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 Dan kayak yang gue bilang di video sebelumnya Gue tuh prediksinya timnya apa, tapi sebenernya gue pengennya tuh yang menang, yang lawannya itu Jadi emang siapapun yang menang sebenernya seru 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 aja Karena udah punya Skingildur, jadi gue gak peduli yang menang Oke kita bahas dari match pertama, Archangel lawan Dewa Yang menang Dewa ya, eh yang menang Archangel ya 2-1, akhirnya Dewa United winstrikenya putus Game pertama, Axioretti nurunin kiranya Pertama kalinya kalau gak salah Axioretti turunin kira di ASL Rada aneh ya main kiranya ya Dan bahkan ada momen dimana dia nerjang masuk keempat orang Archangel itu udah aneh banget Mungkin itu lagi di joki kali sama Aldi gue gak tau ya gimana Tapi game 1 itu Axiorettinya aneh banget Mainnya gak kayak Axioretti Game kedua Dewanya balik main biasa Pik-pikan dia yang udah diafal No problem kalau AP dikasih zip Kayaknya udah kayak auto win lah AP, zip, violet, terus plus murat itu Udah pernah keluar itu kombonya juga di Dewa Di week-week sebelumnya Game ketiganya Kahli kecolong ya Sama si ultinya Kahli, DS-nya Peak-nya menarik ya Kahli-Elsu tuh mainnya range banget Jadi ini edisi poking lebih jauhnya lagi Daripada Gildur-Elsu Ini bener oke banget Tapi menurut gue Archangel Ada faktor hokinya sih Pelurunya Kahli Satu masuk ke DS dan itu ke Steel Dan itu gamenya kebalik dari situ Padahal sebelum momennya itu Game-nya masih dipegang kontrol sama Dewa United Tapi anyway Dewa tuh udah pasti tingkat satu Jadi mereka kayak gak peduli Gue ngeliat Dewa yang 2 minggu terakhir ini Mainnya udah gak sengotot Yang sebelum-sebelumnya Walaupun mereka bilang mereka mainnya masih serius Even yang high-ate jungle aja mereka bilang gitu Mereka mainnya masih serius Gue rasa sih emang mainnya serius ya Tapi beda gitu loh serius Ketika lu sedang mengejar sesuatu yang belum lu dapatkan Sama serius ketika mau lu menang kalah Terus sebenernya sama-sama aja gitu Itu tetep range satu gitu Jadi different kind of serius sih menurut gue Walaupun ya mereka pasti bilang Kita gak nge-troll emang gak nge-troll gitu Tapi ngototnya tuh beda Dan Dewa tuh udah gak ngotot keliatannya Dan ini yang gue takutin sebenernya Tim yang biasanya winstrike Terus tiba-tiba mereka jadi kalah-kalah gitu Ini kayak DG season lalu ya Lama-lama tuh ritme sama temponya tuh berubah Apalagi kita udah mau masuk final Kita tuh butuh ritme yang Dewa yang awal Kalau si Dewanya terlalu Apa ya terlalu santai Terlalu Apa ya lepas gitu Akhirnya jadi jelek Karena Lu butuh Dewa yang awal season Yang galak Yang bener-bener no mistake Nungguin lawannya bikin mistake Sekarang malah Dewanya yang Gak ngoyo lah Hilang-ngoyo lah mainnya lah Jadi aneh sih Dewanya sih Archangelnya di lain sisi masih ngotot Karena dia masih Pukul-pukulan sama DG Buat peringkat kedua Ingat ya Peringkat dua itu berarti Mainnya cuma tanggal di lapan sama sembilan Lu cuma main dua game di candle Lu kalau peringkat tiga sama peringkat empat Sebenernya menurut gue Peringkat tiga sama empat tuh gak ada bedanya Karena lu bakal tetap main di tanggal tujuhnya Jadi tiga game lu mainnya di babak final Dan Lu main tanggal tujuh, lapan, sembilan Berarti ada tiga kali kesempatan lu buat kepleset Sementara kalau lu rang kedua Kesempatan lu kepleset cuma dua kali Lebih kecil aja chance Paling enak ya rang satu Lu udah pasti Minimal juara dua Jadi ya itu Dewa tuh udah Ya gue udah pasti rang satu Minimal gue udah juara dua ASL Dia udah terlalu lepas mainnya Lepas tuh bagus ya Main gak pake beban Tapi Dewa kayak Ya cobain ini yuk Cobain meta baru yuk Mainnya serius Mainnya serius Cobain gini yuk Ini 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 Kalah nih DSL ke steel gitu Yaudah gak apa-apa Gak ada rasa bersalahnya gitu loh Kalau misalnya mereka pelera bikin mistake Beda sama sebelumnya Karena mereka Ya kita harus menang 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 Kita harus mengejar poin sekarang Udah beda aja Ya gue harap nanti di final ya Dewanya balik ke Minggu-minggu awal Karena kalau gak gini Justru tempo Amaritwanya Lagi dipegang Sama tim-tim yang lagi galak Kayak Archangel, DG Atau bahkan yang kayak Ses Herziwan tuh Mereka grafik permainannya Lagi di atas Dewa tuh yang lagi turun sekarang Jadi gitu ya Gak apa-apa lah Gue ilang token juga Cuman lima doang Gue taruhnya Kemudian ada Ses versus DG Balik lagi Di atas kertas Emang harusnya DG yang menang Tapi gue pengen Ses-nya menang juga Dan Ses-nya berhasil colong satu poin Sama kayak dua minggu yang lalu Berarti Dan dipik-pikan yang menurut gue Aneh ya Kenapa Ses ketika Elandor ketemu Lindis Lindisnya pake dua archer Lagi motornya Elandornya bisa make play Dan emang Versi terbaiknya Ses adalah Ketika Ses itu main Pahlevi Jango Itu udah Paling enak Dua sideline warrior Jangan sama Wanzi main Nightmare gak bisa main Gitu kan Itu udah best Bestnya Ses Cuman Ada faktor ini sih Sinyal sih Jayana terlalu banyak nge-lagnya Jayana make playnya banyak Wanzi make playnya banyak Even yang kayak Pahlevi main Elandor Cuman di game terakhir Itu musuhnya itu Pertama draft picknya juga udah jelek Lo udah lepas Florent Superman itu Udah jelek banget Dan Lo udah tau itu Kalo Florent sama Superman DG Pasti archernya bakal ke jungle Lo bisa abisin full jungle-nya Lo bisa ban Fenix Lames Atau gak Kalo misalnya lo gak pengen Ban Dua-duanya Archer Lo ban Slim Misalnya lo ambil Fenixnya Gak harus lo main Lindis Cuman even Ketika Draft picknya udah kayak begitu Lo udah masuk ke game Jayana Dekoynya Dekoynya banyak nge-lagnya Itu juga jadi kacau Susah sih Kalo udah diprosin gini sih Lo nge-lag Hilang 1 kill Lo mati itu Udah Udah Bisa kegulung gamenya Dan itu yang terjadi sama Ses Dan Sebenernya masih bagus Dicolong 1 point Cuman Herziwan masih bisa Nyalip dia Di hari terakhir nanti Kita liat ntar besok Nah abis itu last matchnya Herziwan lawan Hertz Gue Ngiranya Hertz bisa colong 1 point Tapi menurut gue Hertz ini terlalu gak sinkron Ini Hertz ini timnya Yamin and the 4 boys Yamin and the gang Karena bener-bener Emang cuman Yamin aja main Dan Yaminnya gak dapet Elandor Berarti Yaminnya gak main juga Berarti emang cuman The 5 boys aja udah Malah justru yang gue liat mainnya Hari ini lumayan Arkanis Tapi Bahkan ketika lo lawan Herziwan yang menurut gue Gak rapi juga Hari ini tetep aja lo Kegulung 2-0 Banyak momen-momen lucunya Di gamenya Yang seharusnya Gak dipertunjukkan Di match kelas ASL Dan again Hertz sih udah Udah Hancur-hancuran Udah jelek banget sih Menurut gue Even ketika Yamin dapet Elandor pun Sering banget gak sinkron Sama 4 temennya Kayak Yaminnya perang Temennya Farming Ketika Yaminnya farming Temennya perang itu Terlalu banyak Kejadiannya kayak gitu Dan itu ketika dia menggunakan Kiro yang dia paling jago Elandor Dia kalo mainnya Jungle ya udah Yang Assassin apa Warrior Biasanya emang keculik Di awal sih Nesteria Kena mati di awal tadi Killgrove juga mati di awal Herziwan nih Gue gak bisa bilang Herziwan mainnya bagus juga Sebenernya sih Banyak momen lucu-momen lucunya juga Yang menurut gue Even kalo diadu sama Ses yang tadi ya Masih lebih bagus Ses mainnya Cuman Kembali lagi Fixture-nya ini Lagi menguntungkan Herziwan banget Karena Ses Besok-ses tuh Besok bakal ketemu sama Dewa United Yang mana Bisa dibilang Tim pucuknya kan Dan si Herziwan ketemunya Archangel Yang mana harusnya Secara kelasemen sih Lebih Lebih susah lawan Dewa ya Tapi kita ngeliat kemarin Archangel menang lawan Dewa Berarti bisa dibilang Archangel lebih sulit juga Daripada Dewa Tapi intinya gini dah Kalo Ses kalah 0-2 Sementara Herziwan menang 2-0 Yang lolos Herziwan Jadi ini Besok bakal menjadi Partai hidup matinya Ses sama Herziwan sih Ini tergantung Archangel Archangel masih harus ngejar Sama DG Jadi gue rasa Archangel harus serius Dewanya Dewanya ini Yang udah kayak begini Mainnya kagak Gak ada tuntutan Mainnya udah lepas banget Gitu kan Ya bisa jadi Sesnya Yang dapet poin Herziwan yang gak lolos Menurut gue sih Fair-fair aja Karena emang Ses sebenernya Lebih bagus Daripada Herziwan Cuman The story of Ada tim yang Awalnya jelek banget Terus tiba-tiba Ngerangkak-rangkak-rangkak Sampai bisa masuk final ASL tuh Gue seneng aja sih Cerita-cerita kayak gitu ya From Zero to Hero nya tuh Oke gitu Tapi Sekarang sih Emang lebih ke arah Ses Buat lolos Cuman kita gak tau Namanya juga AOV gitu kan AOV itu bundar Apapun bisa terjadi Jadi kayak gitu Jadi buat besok Kayak Dewa lawan Ses Harusnya Bisa ada surprise disini 2-1 Seenggaknya Kalo Dewa menang itu Udah paling gak surprise Gue gak ekspek Dewa 2-0 sih besok Malah mungkin Sesnya yang bisa menang Kemudian Archangel Lawan Herziwan ini Harusnya jadi match 2-1 juga Karena Herziwan nya bakal Try hard banget dan Gue gak tau Archangel nya Nurunin Kiseki apa Si AI Kalo dia nurunin Kiseki Archangel mungkin bisa 2-0 Karena Archangel emang lagi bagus Tapi kalo dia nurunin AI Game nya bisa beda cerita Bisa 2-1 Buat Archangel bisa 2-1 Buat Herziwan Sementara DG lawan Herzi Harusnya udah DG yang menang ya Karena DG juga masih ngotok Buat peringkat keduanya Biar dia gak main 3 game Nanti di final Sementara Herzi Gue gak tau Herzi ini niatnya Apa sekarang Yang kayak ada di otak kepala player itu apa Karena mereka kan udah jelas gak lolos Mereka udah jelas bakal menjadi juru kunci Cuman Gue gak tau apakah dari playernya sendiri Ada keinginan Kayak Ayo man kita gak boleh Cuman menang 1 game Itu pun lawan Herziwan Cuman menang 1 game Gak tau ada keinginan kayak gitu Akhirnya lah kita pengen ngebalikin Omongannya netizen gitu Dan kalo lu mau ngebalikin omongannya netizen sih Ya tim apa lagi Selain DG gitu kan Tim yang sesepuknya Buat lu balikin gitu kan 0-2 Cuman Chance nya emang slim Slim Chance nya emang slim banget Emang tipis banget Karena DG juga lagi bagus Sementara Herd sama sekali Gue gak ngeliat ada performa mereka yang bagus Di season ini Ada hampir Ada hampir bagus Cuman Kadang-kadang kebalik lagi sama Sinkronisasi playernya yang Aneh sih 4-1 nya tuh Terlalu gak sinkron gitu Yaminnya kemana Empatnya ngapain gitu Terlalu gak sinkron Maybe next season sih Tapi gue rasa next season Harusnya lebih keras daripada ini Karena Eh ya anak-anak ses Bakal udah punya pengalaman gitu kan Anak-anak Herziwan Bakal udah punya pengalaman Gue denger-enger Banyak mantan pro player Yang pengen balik lagi Karena ternyata Aisal cuman sebulan Easy money lu Sejelek-jeleknya lu Dapet 25 juta Jadi Season depan justru lebih berat Daripada season ini Apalagi kalau kita Bicara soal DG nya gak disband Archangel masih lanjut Gitu gak ada yang cabut Dari Dewa juga Season depan harusnya Bakal lebih sengit lagi Jadi Ya We'll see sih Dan tadi Kuman menariknya Tipeng ya Tipeng bagus banget Bagus banget Jadi samsak Ada tipeng Tapi gara-gara tipeng Chatnya jadi gak Toxic ke Hertz Toksiknya ke tipeng Cuman gak apa-apa Tipeng tuh emang samsak Dia bisa terima kayak gitu Gak baper dia Cuman Lucu aja gitu Dia jadi bikin timen ASL baru Isinya Saiti Saikun Shanepil Itu momen lucunya ASL sih Jadi Rada-rada anti-klimaks Masih Lebih anus ya Karena kayak Terlalu jauh banget Gapnya Semoga finalnya lebih seru Walau gue pengen ngeliat Semuanya tuh Tetep All in Sampai ke last game Gitu gak kayak Hertznya yang udah gak ada motivasi Dewanya udah gak ada motivasi Gitu kayak Kita cuman ngeliat Herziwan Ses DGS Sama Archangel Bener sih Di minggu ini Karena yang lainnya udah kayak Gak ada motivasi buat main Itu aja lah Oke lah Gue rasa Itu pembahasannya Besok kita bahasin lagi Thanks for watching